Intro Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat Candi 2024 yang dilaksanakan oleh Polres Grobogan Jawa Tengah dari tanggal 6 hingga 25 Maret berhasil mengungkap 37 kasus dengan 34 tersangka. Pencapaian ini disampaikan oleh Kapolres Grobogan AKBPD di Anung Kurniawan dalam konferensi persnya pada Rabu 27 Maret 2024. Dari 37 kasus, 23 diantaranya telah masuk proses penyidikan dan sisanya telah dilakukan pembinaan. Di tanggal 25 atau 20 hari di wilayah hukum Polres Grobogan Dekan-dekan sekalian dari operasi pekat atau penyakit masyarakat ini Polres Grobogan berhasil menindak sebanyak 37 kasus dengan pelaku atau pesaka 34 orang 23 diantaranya proses penyidikan dan 14 diantaranya dilaksanakan pembinaan. Dari setiap kasus masing-masing Polres Grobogan juga berhasil mengamankan barang bukti mulai dari jenis sajam, bahan petasan, minuman keras, alat perjudian, hingga narkoba. Seperti selongsong petasan dengan tinggi 1 meter ini rencananya akan diledakan oleh tersangka saat perayaan Idul Fitri nanti. Dalam konferensi pers yang digelar sebagai edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya ledakan petasan, Polres Grobogan menghadirkan warga dari Pulau Kulon yang di tahun lalu terkena ledakan petasan hingga 5 jari kirinya hancur serta mengalami gangguan penglihatan. Kapolres Grobogan AKBPD di Anung Kurniawan kembali mengimbau kepada masyarakat soal petasan jangan lagi dibuat mainan baik bagi orang dewasa ataupun anak-anak. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat yang putra-putrinya, tetangganya masih merakit atau membuat petasan agar dihentikan sekarang juga. Nah, karena ini bukan mainan anak-anak lagi ini adalah bahan peledak yang melanggar hukum. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Suwarno, Harian Sibertv mengabarkan. Terima kasih telah menonton!